Intro Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irman Agus Danto di program BEDAK Berita dadakan yang memberikan informasi terbaru dan terkini Layang tiba-tiba hanya di layar kaca B&B Channel Pemerintah Desa Weringin Harjo mengundang staf kantor urusan agama kecamatan Gantrungmangu, Husro Haidi Untuk memberikan pelatihan khusus pemulasaraan jenazah Pada pelatihan ini diikuti seluruh ketua RT se-Desa Weringin Harjo, Lin Mas, serta Kayin Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Weringin Harjo Hasanang Dan bertujuan meningkatkan keterampilan serta pemahaman bagi para peserta Sehingga mampu mengaplikasikan bila suatu waktu dibutuhkan mengurus jenazah Materi pemulasaraan jenazah dilanjutkan dengan peragaan praktek Mulai dari cara pemotongan genkavan, pengukuran, teknik tali simpul, hingga memadikan jenazah sesuai syariat Islam Dalam praktek peragaan ini dijelaskan secara umum apabila jenazah meninggal secara normal Untuk jenazah meninggal karena penyakit maupun terpapar COVID-19 Ada penanganan khusus yang tak biasa dilakukan pada umumnya Pada prinsipnya untuk mulosoro jenazah itu bukan permasan yang sulit Hanya saja tinggal bagaimana warga itu sendiri mau praktek apa enggak Mau praktek, memperhatikan betul, ya insya Allah dengan sendirinya akan bisa Nah, setelah kayim itu dikantorkan, maka mengfungsikan potensi warga-warga harus Apa namanya, perhatian terhadap saudaranya yang meninggal Itu bagian dari kewajiban seorang warga Nah, harapannya warga semuanya penuh perhatian terhadap kewajibannya Pada saat ada warga yang meninggal Artinya, dengan perhatian tersebut tidak ada saudara kita yang meninggal Kemudian, apa namanya, istilah kapiran Tidak ada yang mulosoro jamanah, mulosoro mayit Tujuan lain dari pelatihan pemulasaraan jenazah Pemerintah Desa Weringin Hajo melihat masyarakat selalu mengandalkan mudin Pada daerah-daerah seperti di pedesaan Padahal, mudin tersebut tidak selamanya sedia keberadaannya Sehingga, sosialisasi pemulasaraan kepada warga selalu ditingkatkan Dari kantor Desa Weringin Hajo, Suri Madi memberitakan Pemirsa, itu tadi beda, berita dadakan Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya Irman Agustianto pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba, tentunya hanya di layar kaca BNV Channel Terima kasih